PENANGKARAN BUAYA ASAM KUMBANG Keluarga Indonesia, jalan-jalan ke Medan Sumatera Utara kayaknya bakal kurang lengkap nih kalau nggak mampir ke penangkaran buaya asam kumbang yang ada di Jalan Bunga Raya 2. Memiliki hampir 3.000 ekor buaya muara, menjadikan penangkaran buaya yang sudah ada sejak tahun 1959 ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan salah satu yang terbesar di dunia lho keluarga Indonesia. Libuan buaya di sini dikelompokkan di berbagai kandang berdasarkan umur. Selain itu, ada juga sebuah danau seluas sekitar 1 hektare yang juga berisi buahnya buaya. Nah, sebelumnya, kenalin nih keluarga Indonesia, Pak Jemari, sang pawang yang sudah ada di sini sejak tahun 1990-an. Paling tua umur berapa, Pak? Kalau saat ini udah 59 tahun. 59 tahun, oke. Nah, kebetulan kita juga lagi ngelewatin buaya-buaya darat. Nggak apa-apa ya, kan udah se-species ya. Nggak masalah ya. Yang membedakan antara buaya di danau itu sama yang dikandangin apa sih? Kalau yang di kotak-kotak ini masih pembesaran. Nanti kalau udah cukup umurnya untuk berkembang biak dilepas di kolam bebas itu. Untuk perkembang biak kan? Iya, untuk perkembang biak. Ada yang unik di sini. Jadi kalau keluarga Indonesia pernah nggak dengar istilah yang namanya buaya buntung. Coba pernah dengar nggak lagu buaya buntung? Siapa yang itu nyanyiin lah? Ini ada lho, beneran, asli. Nih, di sini nih keluarga Indonesia tuh. Nah, nih, nah. Oh iya, biasanya sekitar pukul setengah lima sore adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh para pengunjung keluarga Indonesia. Karena saat itulah buaya-buaya ini akan diberi makan. Oke, jadi ini eksklusif. Saya tepat di samping danau, nggak ada lagi pagar pembatas keluarga Indonesia. Jadi gimana Pak? Cipari, langsung kasih aja. Oke, semangat. Ayo Pak. Oke, jadi sisa satu. Aku yang dikasih kuasa untuk meleparin nih. Maaf ya, ayah. Wah! Oke, kalau sudah puas nontonnya, ada satu lagi nih yang bisa Anda lakukan keluarga Indonesia. Yaitu foto bersama buaya. Hayo, siapa yang berani nih? Masa kalah sih sama adik-adik ini? Hehehe, so gimana nih keluarga Indonesia? Indonesia punya cerita. Uniknya tuh disini. Bocah Mini. Bocah Mini. Atau akrab di sini. Atau akrab di sapa Yance. Bocah berusia 13 tahun ini memiliki tinggi badan 60 cm. Meski jauh dari tinggi rata-rata, tak membuat Yance minder. Justru dia BDA habis. Lihat dong tuh aksinya. Nggak kalah gesit kan dibanding teman sebayanya. Saat ini Yance tengah bersekolah di SMP Negeri 2 Kanata, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Tidak sedikit teman-teman hingga guru dibikin gemas karena dirinya. Bahkan terkadang saking gemasnya, bapak dan ibu guru suka pada nyubitin pipi Ance. Hehehe. Di sekolah dia juga disukai teman-temannya. Karena dia di sekolah, di dalam kelas, dia itu tidak pernah bikin ribut. Tapi malah bikin lucu teman-temannya di kelas. Dan dia anaknya sering membantu. Karena tubuhnya Mini, Yance selalu duduk di barisan terdepan saat belajar kelas. Kursi yang digunakan bahkan harus ditumpuk dua seperti ini. Teman-teman Yance pun selalu setia membantu. Yance juga dikenal sangat cerdas dan selalu berada di peringkat 10 besar sejak tingkat sekolah dasar. Perilakunya di sekolah juga sopan, santun, dan aktif. Bahkan si mungil ini tidak sungkan membantu teman lainnya untuk belajar bersama. Fisik yang berbeda tidak membuat Yance dikucilkan. Tapi justru dikagumi banyak orang. Begitupun keluarga Yance. Hanya Yance seorang yang bertubuh mini dalam keluarganya. Kakak serta adik Yance memiliki postur tubuh yang normal. Tidak hanya unggul di bidang akademis, Yance juga memiliki bakat seni menari lho keluarga Indonesia. Kayak begini nih, aksi Yance kalau sudah tampil breakdance. Wih, keren. Ayo Yance, tunjukin deh aksi kamu. Artis. Kenapa dos mini bisa, saya tidak bisa. Mini tubuhnya maksih semangatnya. Semoga cita-cita Yance bisa terkabul ya. Amin. Indonesia punya cerita uniknya tuh disini.